hai hai oke sobat RGM untuk ini tip ya kita akan kasih tip untuk merapikan kabel kita rapikan pakai kabel tis kalau tadi kita udah kita rapikan dengan soket-soket ya Sekarang kita rapikan dengan kabel tis atau tali tis ya mungkin selitu agar lebih rapi jadi disesuaikan kabelnya juga disesuaikan jangan terlalu panjang dan terlalu pendek kalau power kelihatan rapi kan kalau dilihat itu juga Hai nah menyenangkan ya diusahakan di dalam membuat rangkaian atau membuat power Tom buat yang lainnya sedih usahakan rapi Hai mengetahui ya secukupnya di cari yang perlu di tali ya jangan lupa dipotong biar enggak mengganggu hai 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 cara merapikannya disini pakai soket-soket ya jadi biar mudah di dalam memasang dan nanti melepasnya juga mudah kalau memang perlu mengganti ke bagian core supply di biasa apa-apa jangan lupa yang kecil-kecil juga dirapikan cari tempat yang enak ini cukup apa cukup kurang panjang sedikit lepas usahkan kalau merakit juga kabelnya yang bagus nanti jadi kualitasnya juga akan terjamin dan umur dari kabel itu juga lama di kalau merakit ya cari kabelnya yang perlu jangan kabel yang apa ya yang kecil lalu kecil atau terlalu jelek itu jangka yang lebih senang ini mudah menerapi ya jadi taruh itu ini semua jadi rapikan semuanya yang lain Oke ya untuk teman-teman ini power 504 dan cara merapikannya Hai jangan lupa tetap dikontong terus channel RGM RGM channel ya juga di like subscribe juga di share videonya kalau memang videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk eh kasih komentar di bawah dan juga masukan-masukan kepada kit juga pada RGM channel Oke sih untuk semuanya